Intro Tim Kepolisian Anti Bandit Satreskrim Polres Batubara, Polda, Sumatera Utara berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor di perkebunan Tanah Itam Ulu, Datuk 50 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Aksi penyergapan pelaku berjalan dramatis, suara letusan senjata api laras panjang terdengar dengan jelas. Petugas terpaksa melepaskan tembakan karena pelaku mencoba melarikan diri, dan pelaku pun tersungkur setelah menerima tindakan tegas terukur dari Tim Tekap Satreskrim Polres Batubara. Pelaku juga mengakui segala perbuatannya dan saat beraksi hanya sendiri. Atas keberhasilan Tim Tekap Satreskrim Batubara, langsung digelar konferensi pers di depan gedung Satreskrim Polres Batubara. Tidak hanya pelaku curanmor, dua pelaku pencurian dengan kekerasan juga berhasil diringkus Polsek Indrapura Polres Batubara. Pengejaran dua pelaku curas juga berjalan dengan dramatis. Pelaku dikejar oleh korban seorang ibu rumah tangga. Korban menabrakan sepeda motor ke arah pelaku yang juga mengendarai sepeda motor. Pelaku langsung terjatuh dan nyaris dihakima oleh massa di Dusun Pemantang Toba, Desa Pematang Kuning, Kecamatan Seisuka. Pelaku curanmor atas nama Iswan alias Iwan, warga Medan Marelan, yang sering beraksi di tempat kelahirannya, Dusun Penampungan, Desa Simpang Gambus, Kecamatan 50. Sementara pelaku curas perampasan handphone Riki Handoko dan Dani Hermansyah, warga Desa Lalang, Medang, Deras, Batubara. Pelaku curanmor Iwan mengatakan hasil kejahatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan satu unit sepeda motor dijual dengan harga bervariasi. Riki Handoko mengaku melakukan penjamretan handphone saat melihat korban wanita sedang mengendarai sepeda motor dan melihat handphone tergeletak di jog depan. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubi sangat mengapresiasi kinerja tim tekap Satreskrim Polres Batubara di bawah pimpinan AKP Ferry Kusnadi, dan juga Kapolsek Indrapura yang telah berhasil mengungkap kasus kejahatan curas dan curanmor. Pelaku curas, Kiri Kihandokong merupakan residivis dengan kasus yang sama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yang mana yang dapat kita satu sepeda motor dapat kemudian dua ramur lagi masih dicari ya jadi tiga sepeda motor ini kejadian di tanggal 21 Oktober jam tiga begini hari curas ya curas ini tasarannya ramur juga dan handphone ya ini korbannya perempuan nama samsidar Damanik umur 41 tahun alamat desa Kuala Tanjung desuka Kabupaten Batubara yang mana ini dibutuhi oleh pelaku pelakunya ada dua orang ini yang diungkap oleh Posek Indrapura yang pelakunya bernama Riki Handoko alias Riki alias Banjar Yang kedua Pani Hermansa alias Pani ini dua-dua penduduk desa Lalang Bedang Deras Kabupaten Batubara Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 dan 365 Undang-Undang KUH Pidana dengan ancaman minimal lima tahun kurangan penjara Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkang melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!